Freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans. Pengumuman Joe Biden maju kembali sebagai capres Amerika Serikat disambut dengan pertanyaan soal usia Biden yang tak lagi muda. He's too old to be running for president. I mean you're just too old buddy. Sit down and relax, retire. Survei menunjukkan 70% warga Amerika Serikat berpendapat Biden tak seharusnya maju jadi capres. Termasuk 51% diantaranya dari pemilih Partai Biden, Partai Demokrat. Lebih dari separuh menyorot faktor usia Biden yang kini berusia 80 tahun dan akan berusia 86 tahun di akhir masa jabatan kedua bila terpilih lagi. Biden perkirakan pemilih akan banyak menyorot kinerjanya soal pemulihan pandemi, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian legislatifnya. Belum ada penantang serius, Biden diperkirakan jadi calon unggulan dari internal Partai Demokrat. Dari perspektif internal Partai Demokrat, sosok Joe Biden yang memiliki haluan politik kiri tengah dianggap mampu menaklukkan hati para suara swing voters atau para pemilih non-partisan yang banyak berada di kawasan Arizona, Pennsylvania, Georgia, dan juga Wisconsin. Kawasan ini dianggap sebagai arah penentu Pilpres tahun 2024 mendatang. Sementara dari Partai Republik ada dua bakal calon menonjol, yakni Donald Trump yang berusia 76 tahun dan tengah hadapi dakwan hukum. Atau Gubernur Florida Ron DeSantis yang kini berusia 44 tahun. Meski demikian, Pilpres AS masih 18 bulan lagi. Masih banyak hal yang mungkin berubah, termasuk kondisi kesehatan Joe Biden. Kampanye Partai Republik baru-baru ini menyerang Biden sebagai presiden masa depan terlemah Amerika Serikat. Dari Washington DC dan kota New York, Randy Wujaksana dan tim VOA.